Siapa yang kalau mandi atau cuci tangan merasa kurang bersih jika sabun yang digunakan menghasilkan busa yang sedikit? Dan menganggap sabun dengan busa banyak lebih baik? Mungkin Anda salah satu yang beranggapan seperti itu ya? Efektivitas sabun seringkali dihubungkan dengan banyak atau tidaknya busa yang dihasilkan. Semakin banyak busanya, dianggap semakin baik kerja sabunnya. Jelas yang ada busanya ya, karena kan kalau keluar busa itu kita merasa bahwa itu benar-benar bisa bikin badan kita bersih. Soal busanya paling untuk cuci tangan kelihatan kalau kita banyak pakai sabun, kita waktu gosok-gosok biasanya busanya lebih banyak. Cuma emang dilihat yang bagusnya kayaknya lebih banyak busa sih. Kalau untuk mandi yang penting wangi aja mbak. Rupanya, anggapan bahwa sabun dengan busa banyak bisa lebih efektif membersihkan kuman adalah anggapan yang salah. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Mardiati Ganjardani mengungkapkan, sabun yang menghasilkan busa banyak berarti mengandung banyak bahan kimia sodium lauryl sulfat atau yang biasa lebih dikenal dengan deterjen. Jadi ya sebenarnya pemahaman kita bahwa semakin, eh kalau udah keset berarti baru bersih tuh sebenarnya kurang kepat gitu. Dan biasanya sensasi keset itu kita akan dapatkan dari sabun-sabun yang kadar deterjennya tinggi gitu. Jadi ya itu ya memang sabun yang lebih berbusa lah gitu. Jadi sabun yang lebih berbusa, kecenderungannya, kadar deterjennya lebih tinggi, jadi pH sabunnya itu juga lebih tinggi sehingga akan bisa mengganggu kelembapan alami dan sawar kulit kita. Untuk pemakaian jangka panjang disarankan memilih sabun yang tidak membuat kulit kering, karena bisa menyebabkan alergi, iritasi, bahkan infeksi yang mengancam kesehatan kulit kita. Sebetulnya kalau untuk pemakaian jangka panjang, pemakaian harian, pilihlah sabun atau cleanser yang tidak membuat kulit kita kering gitu. Karena semakin kulit kita kering, sebenarnya lebih mudah tuh kuman untuk masuk, lebih mudah bahan iritan atau bahan-bahan yang membuat kita alergi itu untuk masuk. Mardiyati menyebut, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan dalam penggunaan sabun mandi sehari-hari. Pertama, idealnya tentu pilih sabun yang tidak mengandung deterjen. Jika Anda menggunakan sabun dengan busa yang terlalu banyak, segera bilas tubuh dengan air bersih lalu keringkan. Dan jangan lupa untuk gunakan pelembab agar kulit tidak kering. Sifamau Lida, Kurnia Yuniaruan, Jakarta.